Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Rik Mulyadi Kali ini saya ada Garapan CB150R 2016 Masih motor terkolong Motor baru ya Oke sebelum kita lanjut silahkan teman-teman semua Untuk subscribe, like dan share nya Dan yang belum subscribe Silahkan untuk subscribe Karena channel ini Bermanfaat Bagi kalian semua Oke langsung saja disini permasalahannya Itu bunyi kasar Dalam arti ini Kena ya Bunyi nya kacar 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 Oke disini permasalahannya Tadi itu Tadi Sim nya yang Sebelah in Ini jatuh Jatuh tapi udah Dikembalikan lagi Lalu saya udah Baut Ternyata disini spasinya itu terlalu banyak Spasi temlar nya itu terlalu banyak Nah makanya saya akan Mengganjal ya Mengganjal Menggunakan Yang Keras Dalam arti Baja ya Baja seperti Pames atau Silet Atau apa yang lain Buat Buat Nyepanin Sini Nyepanin temlar nya lagi Buat Ganjal sim ya Sehingga Ini temlar menjadi Span lagi Dan bunyi nya itu Adem lagi Oke Dan pastikan Lahar Lahar temlar ini Lahar yang Seperti lahar bambu ini Belum ocak Ya karena Kalau lahar ini Ocak itu Bisa menimbulkan suara ya Dan pastikan lagi Disini Asnoken nya Asnoken In X itu Belum Keadaan goyang Ya disini Udah goyang Karena bautnya Udah kita lepas Tapi sebelum Kita lepas Tadi bautnya Enggak Apa Lahar noken nya itu Masih Masih stabil Dan disini Juga pernah Dibesarin Kemungkinan Ini pernah Haus ya Jadinya Dibesarin Tapi ini Garabannya Mantep Ini Cakep Tuh Gak ada Sepasi Mantep Oke Langsung saja Nanti Saya akan Karena ini X nya masih Bagus Belum ada Sepasi ya Ini belum ada Lahar noken nya Gak ada Sepasi Tim lahar nya Gak ada Sepasi Untuk sim nya Gak ada Sepasi Masih X nya Masih Bagus Dan permasalah Jadi X nya Apa Inch nya Inch nya ini Sudah Aus Dimana terjadi Sepasi Tuh Kedengeran Banget Kedengeran Kan Etek Oke Ini nanti Kita Ganjal Saja Membuat Jadi Spun Lagi Dan Usahakan Teman Teman Semua Mempunyai Alat Ini Namanya Trompet Brand Buat Ngukur Antara Jarak Jarak Kanan Kiri Sama Karena Temlar CB Itu Kan Platuk 2 Seperti MX Oke Permasalahan Cuma Di Noken S Doang Di Sim nya Kita Akali Nanti Kan Hasilnya Seperti Apa Nanti Karena Ini Model Akal Akal Gak Tau Jadinya Seperti Apa Nanti Kita Lihat Hasilnya Oke CB 150 R Itu Kan CB Teman Teman Subscriber Perakitan Sudah Selesai Sudah Kita Rakit Habis Cutter 1 Buat Ganjel Sim Soalnya Sim nya Sudah Habis Ternyata Ini Pelatuk Yang Buat Nekan Klep Bekas Jelas Jadinya Itu Habis Habis Makanya Teman Bunyi Saya Menggunakan Yang Asli Baja Pames Cutter Kena Asli Baja Teman Teman Masukin Ya Ini Butuh Ketelitian Butuh Ketelaten Bukan Teliti Tapi Telaten Ini Teliti Masukin Lalu Ukur Dari Yang Berapa Kalau Masih Segini Segini Tebelnya Masih Tebel Berapanya 2 Pames Ini Tebelnya Malam Masih 2 Pames Masukin 2 Ntar Diukur Lagi Pake Yang Paling Tipis Kalau Sudah Saya Terakhir Pake Yang Ini Yang Paling Tipis Yang Berapa Yang Separohnya Silet Oke Gunakan Ini Wajib Oke Wajib Paham Semoga Bisa Jadi Bermanfaat Dan Nantikan Tutorial Selanjutnya Oke Kita Nyalain Cepu Sini Orang Dipasang Dah Masih Sedikit Bunyi Carnage Stab 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 Stapsionernya stress Jadinya bunyi terus Sudah dikencengin adem Lepasin Ini muter sendiri bunyi lagi Oke Cukup segitu ya Semoga bisa jadi bermanfaat Bagi teman-teman semua Dan jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis Oke terima kasih Oke perakitan sudah selesai Hasilnya seperti ini Karena stapsionernya stress Ya berusak Sama lahar Lahar nokonnya itu Lahar timlar itu Sudah yang sebelah X itu Ternyata sudah tergores Pernah kemakan Kayak motor telat oli gitu Jadinya seperti ini suaranya Lahar Ngitik Itu sudah saya kencengin pol Tapi gak tahu Jadi apa enggak ya Soalnya Sudah tembakannya gitu Gak tahu Inca lah jadilah Gak tahu awetnya po Enggak Gak tahu Yang penting Semoga Tentang lahar ini Sudah bermanfaat Oke Untuk Ganjal SIM Seperti itu ya Ini karena Laharnya rusak Jadinya suaranya seperti ini Yang sini bagus Pro laharnya Yang sebelah ini Ternyata yang sebelah X Tadi saya ketika Mau dipasang gitu Sudah Ocaknya parah Ocaknya parah Jadi pas Waktu Nekan Mau neken itu Ketekan Jadinya bunyi gitu Oke Semoga bermanfaat Jangan lupa Tutorialnya Untuk pengetopan Seperti biasa ya Disini kan ada Tanda garis Titik 1 Disini titik 1 ya Oke Kalau mau ngetopin Tinggal lurusin aja Dan disana kan ada tulisan In sama X Yang in Hadapnya ke Trotal body Sama yang sini Yang X Disini semua Oke Paham ya Terima kasih Sampai jumpa